Stunting Stunting merupakan masalah multidimensi yang penanggulangannya memerlukan kerjasama berbagai pihak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota Tanggerang, salah satunya melalui pelaksanaan pos gizi yang secara serentak telah dimulai hari ini di 39 puskesmas kota Tanggerang. Pos gizi merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat berupa wadah berkumpulnya ibu dan belita dalam rangka merubah perilaku untuk meningkatkan status gizi belita. Pada kesempatan ini, Bapak Poli Kota Tanggerang juga turut menghadiri salah satu lokasi pencandangan pos gizi Stunting di Kota Tanggerang yang berada di Kejamatan Cipondo. Untuk di Kota Tanggerang, upaya ini dinamakan Laksa Guri Anet. Tata laksana gizi agar segera pulih Kota Tanggerang Cegas Stunting. Hari ini secara resmi ya, secara resmi kita mencanangkan pos gizi untuk Cegas Stunting di seluruh puskesmas, di seluruh kecamatan sekota Tanggerang. Jadi serentak dilaksanakan, walaupun sebenarnya pos gizi ini sudah kita laksanakan sejak akhir Mei. Jadi memang pos gizi adalah kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh teman-teman di puskesmas, bekerja sama dengan lintas sektor, kecamatan, kelurahan, kader, dan sebagainya. Jadi untuk membantu bayi-bayi balita yang berat badannya kurang, berat badan sangat kurang, ini kita optimalkan melalui layanan kegiatan pos gizi. Hari ini pun ada 14 puskesmas yang menyelenggarakan pos gizi yang sama, dengan berbagai macam beda-beda nama inovasinya sesuai dengan kebutuhan wilayah. Jadi seperti biasa ya, untuk acara pos gizi itu kita ada pemeriksaan kesehatan pada anak, jadi nanti anak-anak ditimbang, berat badannya, tinggi badannya, dan sebagainya, dilihatlah profil kesehatannya sesuai dengan temuan di lapangan hasil penimbangan di pos gizi. Kemudian yang berikutnya kita ajak untuk makan bersama, sekaligus mengedukasi bagaimana sebaiknya atau makanan menu yang seperti apa, yang pas untuk anak-anak sehingga menambah berat badan atau gizi mereka. Kemudian nanti ada lagi pemeriksaan kesehatan gigi, kemudian cara bagaimana menggosok gigi, bagaimana cara mencuci tangan yang benar, supaya ini diterapkan pada anak-anak dan orang tuanya mengerti. Jadi orang tuanya kembali ke rumah sudah paham bahwa untuk menyediakan makanan yang gizinya baik, tentunya seperti ini dan sebagainya. Jadi diberikan contoh langsung oleh tim dari pos gizi. Jadi pos gizi ini terdiri dari satu tugas gizi, kemudian ada juga dokter yang memeriksa kesehatan balita tersebut, ada juga dokter gigi yang memeriksa kesehatan gigi, dan juga ada dokter yang melakukan pemeriksaan tes mantus pada balita. Sehingga balita-balita anggom ini terpantau kesehatannya, terpantau gizinya, dan juga kita bisa melihat apakah ada penyakit lain penyertanya yang diderita oleh balita tersebut. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan status gizi balita, dan terjadi perubahan pelaku ibu balita dalam menerapkan pola asum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.